Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Oke, sebelum video dimulai ada sawiria dari Bang Syahdan Buat beli martabak min, pas banget ya kalau musim hujan gini Makan martabak panas teman-teman, jos ya Bang Syahdan Sama ada lagi nih dari Hongmeng Supreme Junior lagi ya Kemarin udah, sekarang udah nih, kopi min, 30 menitnya Waduh, berarti yang satu martabak, yang satu kopi ya pas banget nih Buat Bang Syahdan dan juga Bang Hongmeng Supreme Junior Semoga sihat selalu, rezekinya makin lancar ya, amin Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya Suan Yuan Haokong melangkah maju dan menepuk bau tanyun Dan berkata dengan ramah Yuner, aku percaya suatu hari nanti Kamu dan Rower akan bersatu kembali Tanyun menganggut, matanya penuh harapan Aku juga percaya Baiklah, aku akan memadatkan kedewaan Suanyuan Haokong dan Suanyuan Lingger Mereka terbang ke pagoda dewa Setelah Cusia mengucapkan selamat tinggal kepada Tanyun Dia juga memasuki pagoda dewa penghinaan Ketika Suanyuan Changfeng hendak berbicara dengan Toba Yingying Toba Yingying berkata dengan lembut Masuklah, aku berharap kamu sukses dalam memadatkan kedewaan Suanyuan Changfeng menganggup berat Dan berkata melalui transmisi suara Bingsan, aku Toba Yingying memotong Kamu tidak perlu mengatakan Kita ikuti takdir Kata-kata ikuti takdir membuat Suanyuan Changfeng bersemangat Bingsan, waktu akan membuktikan segalanya Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi Dan melindungimu di masa depan Aku pergi Kamu juga berhati-hatilah Ketika kata-kata itu jatuh Suanyuan Changfeng terbang ke dalam pagoda dewa Tan Yun yang terukap parah Tiba-tiba mendungak ke langit Senyum dari lubuk hatinya muncul di wajahnya yang pucat dengan tampan Aku tidak menyangka Aku memiliki anak perempuan Ini sangat bagus Melihat penampilan bahagia Tan Yun Sen Subing juga merasa lega Istri Tan Yun lainnya juga sangat bahagia Dari sudut pandang mereka Tan Yun telah selamat dari reinkarnasi yang tragis Di bawah kutukan tidak manusiawi Dia memiliki seorang mantan putri Yang mungkin merupakan penghiburan terbesar baginya Suamiku Aku ikut bahagia Nanggong Yukin mendukung Tan Yun dan berkata sambil tersenyum Pergilah ke pagoda Ling Xiao Untuk pulih dari lukamu Aku percaya bahwa suatu hari nanti Kamu dan putrimu akan bersatu kembali Baiklah Tan Yun menganggut sambil tersenyum Lalu dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao Dan memasuki lantai 48 Setelah beberapa saat Tan Yun yang utuh meninggalkan pagoda Ling Xiao Muncul di depan semua orang Memandang Sen Subing dan berkata Mari kita bagikan mata air abadi Dan kemudian kita akan memasuki pagoda Untuk memadatkan kedewaan Setelah Sen Subing menjawab Dia membagikan puluhan ribu mata air abadi Kepada semua orang dan binatang buas Setelah itu Tan Yun dan yang lainnya Berubah menjadi seberkas cahaya Dan memasuki pagoda Dewa Setelah Tan Yun memasuki lantai 2 Dia duduk bersilah Memejamkan mata Dan mulai menyentuh penghalang ranah Dewa manusia Dia duduk seperti batu Tidak bergerak Lupa waktu dan melupakan segalanya Waktu berlalu setahun kemudian Sebuah busur terbentuk di sudut mulut Tan Yun Dan mata air abadi menyembur keluar dari cincin abadi Seperti naga raksasa Berenang di sekelilingnya Dia melahap mata air abadi dengan panik Dan mulai memadatkan kedewaan Jika kita dapat melihat ke dalam tubuhnya Kita akan menemukan Bahwa 12 embryo kaiser agung di kolam rohnya telah menghilang Segera setelah itu Kekuatan abadi di kolam roh mulai berkumpul menuju pusat Berputar-putar dengan gila-gilaan Saat berputar-putar Titik cahaya kabur muncul di tengah kolam roh Segera Titik cahaya perlahan tumbuh lebih besar Dengan kecepatan yang tak terlihat Dalam sekejap mata Satu tahun lagi telah berlalu Pada saat ini Sebuah bola seukuran kepalan tangan Dan pancaran Hong Meng dipadatkan di kolam roh Bola itu adalah kedewaan Hong Meng Luar biasa Tan Yun benar-benar memadatkan kedewaan Hanya dalam 2 tahun dan lulus ujian pertama Dengan senyum di wajahnya Tan Yun menghilang dari udara tipis Dan pada saat berikutnya Dia muncul di luar pagoda Pada saat ini Orang dan binatang buas lainnya belum keluar Tan Yun duduk bersila di tanah tandus Dan mulai menunggu semua orang 3 bulan kemudian Kekosongan di samping Tan Yun bergetar Suan Yuan Ru yang sangat cantik muncul Entah dari mana Suan Yuan Ru melirik Tan Yun Lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan Rower Begitu Tan Yun membuka mulutnya Suan Yuan Ru memotongnya tanpa menoleh Aku tidak ingin berbicara sampai aku menemukan ayahku Baiklah Aku menghormati pilihanmu Ada sedikit kesedihan di mata Tan Yun Dia menetap punggung Suan Yuan Ru Berpikir bahwa Suan Yuan Ru Melahirkan seorang putri untuknya Dia penuh dengan rasa bersalah Suan Yuan Ru membalikkan punggungnya Ke tubuh ramping Tan Yun Matanya yang indah menunjukkan ekspresi kerinduan Dan dia berpikir dalam hati Putriku Ibu akan segera kembali ke alam dewa Hongmeng Ibu sangat merindukanmu Pada bulan berikutnya Wuxing Sangsen, Sen Su Bing, Fang Ziking Toba Yingying dan Sen Ji Berturut-turut memadatkan kedewaan Dan terbang keluar dari pagoda Dalam dua tahun ke depan Nanggong Yukin Sihong Siao Tang Mengyi Tang Sinying Feng Kicheng Gongsun Rwoksi Suzen dan yang lainnya Semuanya memadatkan kedewaan Tan Yun dan yang lainnya Menunggu tiga tahun lagi Di penjara pemeranian abadi yang gelap Tian Lau Weikuan Wang Fuguchong Oyang Duantian Guan Suankong Dan Guan Suankui Juga memadatkan kedewaan mereka Di sisi lain Suanyuan Hawkong Chang Feng Lingar dan Cusia Telah berhasil Dan kemudian mereka terbang Menuju pagoda Dewa Iblis Sati Segera setelah Satu tahun berlalu Dan dua belas binatang buas Seperti kerak iblis Dan singa naga emas Memadatkan kedewaan Satu demi satu Tan Yun Kerumunan Dan binatang buas Terbang lebih dari Satu juta mil Dan datang di luar pagoda Dewa Iblis Sati Yang tingginya Puluhan ribu kaki Tan Yun memandang kerumunan Dan berkata Begitu kita memasuki pagoda Dewa Iblis Sati Kita akan mengalami Halusinasi Selama halusinasi Kepekaan terhadap Emosi dan keinginan Akan meningkat Seratus kali lipat Dengan kepekaan Seratus kali lipat Termasuk aku Mudah kehilangan akal Jadi semua orang harus ingat Menahan emosi Dan dengan tenang Menghadapi Iblis Batin Juga Kalian harus ingat Bahwa setelah masuk Meskipun itu adalah ilusi Jika kita dihabisi oleh Iblis Batin Kita akan benar-benar mati Setelah semua orang Mendengar kata-kata itu Dan menganggu untuk Menunjukkan pemahaman mereka Tan Yun berkata lagi Aku berharap yang terbaik Untuk mengalahkan Iblis Batin Dan keluar sesegera mungkin Ayo masuk Begitu kata-kata itu jatuh Kecuali tujuh istri Tan Yun Semua orang dan binatang buas Terbang ke dalam pagoda Gongsun Nurwaksin memandang Tan Yun dengan gugup Suamiku Kamu telah menghabisi begitu banyak orang Iblis itu pasti sangat menakutkan Kamu harus lebih berhati-hati Begitu pula istri-istri lainnya Mereka menetap Tan Yun dengan cemas Tan Yun memberi semua istrinya senyuman menyakinkan Jangan khawatir tentang aku Kalian semua jaga dirimu sendiri Ayo masuk ke pagoda Setelah itu Tan Yun dan ketujuh istrinya Terbang ke dalam pagoda Dewa Iblis Sati Saat Tan Yun masuk Ada ledakan pusing yang luar biasa di benaknya Dan kemudian Pemandangan di depannya berubah Dan dia mendapati dirinya berada di sebuah desa pegunungan kecil Dengan hanya 100 rumah Melihat desa pegunungan kecil yang akrab Pikiran Tan Yun diperbesar 100 kali dalam sekejap Karena desa pegunungan kecil ini Adalah kampung halamanya di kehidupan keduanya Tiba-tiba Sekelompok perampok berkedip Memasuki desa pegunungan Kesedihan dan kemarahan Tan Yun Juga telah diperbesar 100 kali Dan dia menjadi sangat sensitif Dalam matanya Perampok menyerang pasangan parubaya Mereka menebas leher pria parubaya itu dengan pedangnya Ayah Tan Yun merahung Ingin mengepalkan tinju untuk menyerang perampok Namun Setelah dia menemukan tinjunya tembus pandang terhadap tubuh perampok Pada saat ini Wanita parubaya Memegang seorang bucah lelaki berusia 5 tahun di tangannya Dia menangis menyayat hati Melihat wanita parubaya yang menangis Dan anak dipelukannya Tan Yun merasa patah hati Karena wanita itu adalah ibu kedua Tan Yun Dan anaknya adalah Tan Yun sendiri Tan Yun dalam kesedihan menyaksikan ibunya dan dirinya yang berusia 5 tahun Dihabisi oleh perampok Meskipun Tan Yun tahu Bahwa dia sedang berhalusinasi Dia tahu bahwa pemandangan yang dia lihat benar-benar telah terjadi Dia manusia Dia punya perasaan dan darah Dia tidak bisa menjaga hatinya seperti air Dalam kesedihan Tan Yun Pemandangan di depannya berubah lagi Dia melihat sebuah rumah besar dibantai Adegan ini merangsang Tan Yun Dan dia sangat patah hati sehingga sulit bernapas Setelah itu Pemandangan terus berubah Dan setiap gambar mewakili setiap kehidupannya Setiap adegan adalah adegan kematiannya sendiri Dan kematian orang yang dicintai Sama seperti Tan Yun kembali ke masa lalu Menyaksikan tanpa daya Setiap kehidupan Orang tuanya Saudara laki-laki dan perempuannya yang mati Ketika adegan kematian selama 10 ribu kehidupan menghilang Tan Yun telah menghabiskan setengah tahun di pagoda Dewa Iblis Hati Matanya sudah merah dan matanya penuh amarah Tan Yun merauh seperti binatang buas Iblis Hati Aku tahu kamu di sini Cepat keluar dari sini Aku akan menghabisimu Tiba-tiba Ada tawa serak dan suram yang besar Tan Yun bagaimana jika Dewa ini keluar Aku takut kamu tidak akan berhasil menghabisiku Begitu suara itu jatuh Seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut acak-acakan Muncul dari udara tipis di depan Tan Yun Mata pemuda itu gelap dan dalam Alisnya terangkat Dan dia sangat menawan Pemuda itu terlihat persis sama dengan Tan Yun Dan itu adalah Iblis Hati Tan Yun Iblis itu menatap Tan Yun Matanya yang gelap nunjukkan kilau yang menajubkan Dia tertawa Tan Yun Mengapa kamu masih memiliki keberanian untuk hidup Kamu harus mati Tan Yun berkata dengan tegas Yang berhak memutuskan hidup matiku Hanyalah aku seorang Aku tidak ingin kamu membuat pernyataan Yang tidak bertanggung jawab Ini konyol Ini konyol Suara Iblis Hati yang penuh dengan mantra sihir Terdengar satu demi satu Beraninya kamu mengatakan Bahwa hidupmu terserah padamu Apakah kamu pikir berapa banyak orang yang kamu habisi Karena kamu Orang tua dan kerabatmu di dunia Telah menderita bersamamu Dan mereka semua kehilangan nyawa Karena reinkarnasi abadimu Mantan bawahanmu dihabisi Oleh Siwan Supreme dan Singtian Supreme Itu semua karena kamu Dewa Manhuang Dewa Honghuang Dewa Naga Emas Dewa Naga Iblis Dan Dewa-Dewa lainnya Semuanya mati karenamu Mengapa kamu masih memiliki keberanian untuk hidup Kamu adalah seorang pembunuh Dan jumlah orang yang telah kamu habisi Tidak diketahui Sekarang kamu Menyerah dan minta maaf Atas dosa-dusamu Apa yang dikatakan Iblis itu Adalah rasa sakit abadi di hati Tanyun Rasa sakit yang tidak pernah ingin disebutkan oleh Tanyun Pikiran Tanyun terus memikirkan gambar kematian kerabatnya Dan suara Iblis yang seperti kutukan Terus melekat di telingannya Perlahan-lahan Mata Tanyun berubah dari merah menjadi bingung Dan pada akhirnya menjadi tidak berdaya Dia bergumam pada dirinya sendiri Ya, aku telah menghabisi begitu banyak orang Bagaimana aku masih bisa hidup di dunia ini Jelas pada saat ini Tanyun dikendalikan oleh Iblis Apakah keinginan Tanyun tidak cukup kuat? Tidak, tentu saja tidak Namun, apa yang dikatakan Iblis itu adalah rasa sakit di hati Tanyun Pada saat ini, kesedihan dan menyalakan diri berada di bawah kendali Iblis Menghasilkan rasa bersalah seratus kali lipat Ya, akhirnya kamu sadar Iblis itu terus membujuk Kamu tidak memiliki wajah untuk hidup di dunia Hanya kematian yang dapat membebaskan Dan hanya kematian yang dapat mengampuni dosa Kamu yang telah sangat berdosa Keluarkan pedang pembante Dewa Hong Meng Dan habisi dirimu sendiri Mendengarkan perkataan itu Tanyun hendak melakukannya Begitu dia memikirkannya Pedang keluar dari pikiran Tanyun Dan terbang ke tangan kanannya Pedang pembante Dewa Hong Meng bergetar panik Dari tangan Tanyun Dia mencoba melepaskan diri Roh pedang bernama Changgu berkata Tuhan tidak bisa Dia adalah Iblis Kamu tidak boleh dikendalikan oleh Iblis Pada saat ini Api Hong Meng dan api Esong Meng berteriak Tuhan, kamu cepat bangun Pada saat ini juga Tanyun tampaknya telah jatuh ke laut yang gelap Dia terus tenggelam ke dasar laut Dia hampir mati lemas Berjuang mati-matian Mencoba berhenti tenggelam Tetapi tidak berhasil Ada pun teriakan dari bawahannya Dia tidak bisa mendengarnya sama sekali Ini adalah bagian menakutkan dari Iblis Hati Hanya dengan mengalahkan kendali Iblis Hati Tanyun dapat dilahirkan kembali seperti Nirwana Jika dia tidak bisa melepaskan kendalinya Tanyun akhirnya akan bunuh diri Atas perintah Iblis dalam dirinya Di air yang gelap gulita Tanyun tiba-tiba berhenti berjuang Dan dia berkata pada dirinya sendiri Tidak, aku tidak bisa mati Aku sekarang berada di pagoda Iblis Hati Aku tidak berada di laut Dan aku tidak tenggelam ke dasar laut Semua ini adalah ilusi Ilusi yang fatal Aku masih harus menjaga Subing Sianer dan yang lainnya Aku tidak bisa mati Pelaku yang bertanggung jawab Atas kematian kerabatku bukanlah aku Tetapi Singtian Supreme Dan Si Yuan Supreme Aku tidak boleh mati Aku ingin hidup dan membahas dendam untuk mereka Saat kepercayaan Tanyun untuk bertahan hidup Terus tumbuh lebih kuat Pada saat ini Air laut yang gelap dan sekitarnya berangsur-angsur Menjadi lebih cerah Setelah beberapa nafas Tanyun menemukan Bahwa air laut di sekitarnya menjadi transparan Dan pada saat berikutnya Dia tiba-tiba membuka matanya Kamu benar-benar bisa bangun Tidak, ini tidak mungkin Iblis Hati melebarkan matanya Meraung seperti banting gila Kamu telah menghabisi banyak orang Dan kamu telah memberi dewa ini kendali yang kuat Kamu tidak bisa bangun Itu tidak mungkin Menghadapi rawangan iblis Tanyun tampak tenang Dan berkata dengan ringan Pelaku kutukan abadi adalah dua Supreme Sialan itu bukan aku Segera Tanyun memjamkan mata Duduk bersilah Dan berbisik pada dirinya sendiri Aku tidak bisa melihat Aku tidak bisa mendengar Pikiranku setenang air Langit dan bumi kosong dan cerah Karena kamu tidak berada di bawah kendali dewa ini Maka dewa ini akan menghabisimu Saat iblis itu merangu marah Pedang pembante dewa Hongmeng hitam pekat terbang keluar dari alisnya Membawa aliran darah dan menusuk leher Tanyun Menghadapi rasa sakit Tanyun tetap tenang Dia perlahan membuka matanya Dan berkata dengan ringan Silakan tusuk leherku Kamu tidak bisa menghabisiku Tanyun tahu bahwa di hadapan iblis Selama dia tidak melawan Dia hanya akan menanggung rasa sakit sebelum kematian Tetapi ketika iblis menghabisinya Iblis itu juga akan musnah Pada saat itu Dia akan dilahirkan kembali Iblis yang diberitahu oleh Tanyun tentang itu Dia terus mengutuk Tanyun sebagai pengecut Tidak berani bertarung dengannya Dan berusaha merusak kedamaian hati Tanyun Namun Tanyun tetap tidak bergeming Ketenangan Tanyun adalah hal yang paling ditakuti para iblis Karena kedamaian tidak dapat dilanggar Iblis perlahan akan menghilang Pada tahun berikutnya Iblis terus mengaum Dan sosok itu berangsur-angsur memudar Sampai menghilang menjadi kupulan asap biru Setelah Tanyun mengalahkan iblis hati Tidak hanya tidak ada kegembiraan di matanya Tetapi hanya kesedihan yang tak ada habisnya Matanya sedih Gambaran kerabatnya muncul di benaknya Dia memejamkan mata Dan dua garis air mata jatuh di pipinya yang tampan Setelah waktu yang lama Tanyun menjadi tenang Membuka matanya Dan berkata dengan keras Siuan Supreme Singtian Supreme Kalian tidak terlalu jauh dari waktu kematian Tunggu Cepat atau lambat Aku akan menghabisi kalian semua dengan tanganku sendiri Setelah mengambil keputusan Tanyun menghilang begitu saja Dan saat berikutnya Dia muncul di luar pagoda iblis hati Tanyun menemukan Bahwa Sen Subing Kerumunan dan binatang buas Telah mengalahkan iblis dan menunggunya di luar Suamiku Kamu akhirnya keluar Sen Subing melangkah maju Dan memeluk Tanyun erat-erat Dengan air mata khawatir di matanya yang indah Taukah kamu Kamu membuat kami takut setengah mati Tanyun menudukan kepalanya Memegang pipi Sen Subing dan mencium wajahnya Bodoh Jangan menangis Aku baik-baik saja Sen Subing mengangguk senang Para istri lainnya merasa lega Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya Bagaimana dengan roller dan kelompoknya Nanggung Yukin berkata Suamiku Mereka berhasil melewati bencana 3 bulan lalu Dan pergi setelah naik rana Kesepian melintas di mata Tanyun Lalu kembali normal Dan dia bertanya Apa yang roller katakan ketika dia pergi Nanggung Yukin mengangguk dan berkata Dia menyuruhmu untuk berhati-hati Apakah dia mengatakan Kemana dia akan pergi Setelah tiba di alam diwa Hongmeng Tanya Tanyun Nanggung Yukin menggelengkan kepalanya Pada saat ini Sen Subing menghibur Suamiku meskipun alam diwa Hongmeng sangat luas Aku percaya bahwa kamu dan dia Akan bertemu lagi suatu hari nanti Baiklah Tanyun selesai berbicara Memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum Sekarang kita semua memasuki pagoda Lingxiao Memperbaiki mata air abadi Untuk memiliki kekuatan abadi kita Dan ketika kekuatan pulih ke puncaknya Kita akan mengatasi bencana bersama-sama Kemudian Tanyun mengeluarkan pagoda Lingxiao Setelah itu Orang-orang dan binatang memasukinya satu demi satu Beberapa saat kemudian Kerumunan dan binatang terbang keluar dari pagoda Lingxiao Dan berdiri di depan Tanyun Tanyun memandang kerumunan dan berkata Menjadi dewa adalah hal yang sangat menakutkan Kita tidak boleh gegabah Kamu juga tahu bahwa jika kamu berlutut Untuk melewati kesengsaraan Kekuatan malapetaka akan turun menjadi 80% Jika kamu berdiri untuk menyeberangi malapetaka Kekuatan malapetaka akan menjadi 90% Dan jika kamu melewati malapetaka di langit Kamu harus menanggung 100% Dari kekuatan malapetaka itu Semua orang harus ingat Bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Jika tidak bisa bertahan Maka berlututlah untuk melewati malapetaka Mendengar ini Semua orang dan binatang menganggu untuk menunjukkan pemahaman mereka Tetapi mereka mengambil keputusan Dan tidak akan pernah berlutut menyeberangi malapetaka Toba Yingyi memandang Tanyun dengan cemas Dan berkata Tuhan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami Tetapi hidup dan matimu jauh lebih menakutkan daripada kami Kamu harus lebih berhati-hati Baiklah Setelah Tanyun menganggu Dia berkata kepada banyak orang Semua orang menyebar Dan mulai melewati malapetaka Setelah itu Tanyun yang mengenakan jubah putih Berubah menjadi sinar putih Menembak 800 juta mil ke timur Dan datang ke langit di atas dataran tandus Tanyun memandang langit dengan jijik Dan mengucapkan kata demi kata Di masa lalu Aku selalu melakukan melesat ke langit Untuk menyemberangi malapetaka Dan aku tidak akan berubah hari ini Tiba-tiba Langit di atas kepala Tanyun Kekosongan dalam radius ratusan juta mil Ditelan oleh awan gelap yang bergulir Awan gelap menutupi bagian atas Guntur dan kilat mengamuk Di bawah awan hitam pekat Tanyun yang berdiri di udara Dengan wajah tidak berubah sekecil setitik debu Satu demi satu Bencana langit yang indah Dengan panjang puluhan ribu kaki Seperti naga guntur yang melaju di awan gelap Rambut Tanyun berkibar Dan dia tertawa liar Bencana apapun Jangan coba-coba menghentikanku menjadi dewa Langit bergetar Dan dengan raungan yang sepertinya datang dari para dewa Tiba-tiba Bencana pertama yang tebalnya ratusan kaki Dan panjangnya puluhan ribu kaki Menonjol keluar dari awan gelap Dengan sisi kekosongan yang runtuh Malapetaka itu menelan Tanyun Dalam suara keras yang tumpul Tanyun terlempar puluhan ribu kaki ke udara Dan segera berhenti di kehampaan tanpa cedera Tubuh tirani Hong Mengruang Segera Ukuran tubuh Tanyun telah meroket menjadi 4 ribu kaki Seperti gunung yang menggantung di udara Segera Kesengsaraan surgawi kedua dan ketiga turun dari langit Menembus kehampaan Tiba-tiba memburbardir Tanyun Dan kemudian hancur Bencana atau kesengsaraan Itu tidak menggoyahkan Tanyun sedikitpun Ayu semua datanglah padaku Tawa Tanyun tampak benar-benar membuat marah para dewa Dalam 10 hari berikutnya Aliran kesengsaraan surgawi Tanpa henti menelan Tanyun Dan menelan area puluhan juta mil Dalam kehampaan Tidak ada jejak Tanyun Hanya suara tumpul Tanyun yang terkena bencana Pada saat ini Sen Subing dan Te Sianer Yu Kin dan yang lainnya Serta para binatang buas Telah berhasil selamat dari malapetaka Mereka melangkah ke ranah dewa manusia tingkat 1 Kerumunan dan binatang buas berdiri di udara Di luar area kesengsaraan Tanyun Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran Dari kesengsaraan surgawi Tanyun Mereka dapat melihat Bahwa itu jauh lebih kuat Daripada kesengsaraan surgawi mereka sendiri Ketika semua orang cemas dan khawatir Tawa lemah memasuki pikiran semua orang Dan binatang buas Aku lega Melihat kalian berhasil selamat dari bencana Kalian tidak perlu mengkhawatirkan diriku Aku baik-baik saja Mendengarkan perkataan itu Semua orang merasa sedikit nyaman 3 jam kemudian Hebat malapetaka telah menghilang Dan awan gelap akan segera bubar Kata Oyang Kian-Kian dengan gembira Begitu juga yang lain Di mata semua orang Bencana yang luar biasa menghilang Dan kemudian Awan gelap yang luas mulai memudar dengan cepat Dan hanya dalam beberapa nafas Mereka menghilang tanpa jejak Kerumunan dan binatang terbang Menuju pusat kesengsaraan Tanyun sebelumnya Sambil melepaskan kesadaran dewa mereka Dan meluas dengan kecepatan ekstrim Melalui kesadaran dewa Mereka menemukan Bahwa di tanah dengan retakan dan hancur Tanyun yang dipenuhi memar Dan memperlihatkan tulang putih besar Sedang duduk bersila dan mata tertutup Dengan air mata kesedihan di mata indah sensubing Dia melihat kembali ke orang-orang dan binatang buas Lalu memperingatkan Tanyun telah berhasil Selamat dari bencana Sekarang dia memadatkan embryo dewa manusia pertama Kita semua mundur Dan tidak boleh mengganggunya Kerumunan dan binatang itu mengangguk Lalu mundur pulang ribu kaki bersama sensubing Mengawasi Tanyun dari kejauhan Pada saat ini Tanyun yang sedang duduk di tanah Kekuatan abadi di kolam roh dengan cepat berubah Menjadi kekuatan dewa emas Seperti cairan emas Terkondensasi menjadi bentuk manusia cair Segera setelah itu Bentuk manusia cair Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Dengan cepat memadatkan embryo Hongmeng yang persis sama dengan Tanyun Dengan keberhasilan kondensasi embryo dewa manusia Hongmeng pertama Aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Tanyun Menyebabkan kekosangan runtuh Pada saat ini Orang-orang dan binatang buas di celah-celah di ruang gelap Menunjukkan ketir-kejutan yang luar biasa di mata mereka Karena aura Tanyun benar-benar terlalu kuat Dengan Tanyun memadatkan embryo dewa manusia Hongmeng pertama Itu berarti Dia telah melangkah ke jajaran dewa manusia tingkat 1 Dalam getaran kehampaan Tanyun melepaskan kesadaran dewa Yang seperti gelombang tak terlihat Menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya Ketika kesadaran abadi Tanyun menyimuti 120 miliar mil Itu berhenti Luar biasa Jiwa Hongmeng di benak Tanyun sangat kuat Kita harus tahu bahwa dewa manusia tingkat 1 Kesadaran abadi dapat menjangkup radius 9 miliar mil Dewa manusia tingkat kedua Dengan radius 20 miliar mil Tingkat ketiga Berada dalam radius 30 miliar mil Dewa manusia tingkat 9 90 miliar mil Dewa bumi tingkat 1 Dapat menjangkup radius 100 miliar mil Dewa bumi peringkat kedua Dapat menjangkup 111 miliar mil Dewa bumi tingkat ketiga 120 miliar mil Kekuatan jiwa Tanyun Sebanding dengan kekuatan dewa bumi tingkat 3 Dengan kata lain Setelah Tanyun menggunakan mata dewa Hongmeng Dia dapat dengan mudah mengendalikan dewa bumi tingkat 3 biasa Tanyun yakin Bahwa jika dia menggunakan semak kemampuannya Dia dapat menghabisi dewa bumi tingkat 4 Bahkan jika dia menghadapi dewa bumi tingkat 5 Jika dia kalah Dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri Merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Mata Tanyun menunjukkan kegembiraan Akhirnya aku menjadi dewa Sen Su Bing Kerumunan dan binatang buas datang ke sisi Tanyun Dan berkata sambil tersenyum Suamiku Seberapa kuat kamu sekarang dalam tantangan lompatan Yang lain juga memandang Tanyun dengan rasa ingin tahu Tanyun berkata dengan tegas Aku bisa menghabisi dewa bumi tingkat 4 Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini Mereka tahu bahwa Tanyun sangat kuat Tetapi mereka tidak pernah membayangkan Bahwa Tanyun Dewa manusia tingkat 1 Akan sangat kuat Kakak Ipar Kamu benar-benar mengerikan Sui Sian tampak cemberut Lalu menatap Tanyun dan berkata Kakak Ipar Kamu memberi teknik latihan padaku Seberapa kuat menurutmu Aku dalam tantangan lompatan Nanggong Ruk Sui bergema Kakak Ipar aku juga ingin tahu Aku juga ingin tahu kata Oyang Kian Kian Kecuali Shen Shubing Shen Ji Toba Yingying dan Wuxing Sangsen Yang menyadari kemampuan mereka untuk melempati tantangan Semua orang memandang Tanyun Karena teknik latihan semuanya diberikan oleh Tanyun Tanyun memandang kerumunan dan merenung sedikit Kalau begitu Aku akan memberi tahu kalian satu persatu Adik ketiga ku Wuxing Shubing Shen Ji Yingying Yukin dan Shikin Jika aku tidak salah Seharusnya bisa bertarung Melawan Dewa Bumi tingkat 1 Sian Shuzhen Mengyi Sinying King Cheng Kian Kian Ruoxi Wuxing Ruk Sui Dan Shisi Dapat mengalahkan Dewa Manusia tingkat 9 Tianlao Wikuan Suankong Dan Suankui Saat Tanyun berbicara Dia memandang Oyang Duan Tian Dan Paman Oyang Seharusnya bisa menghabisi Dewa Manusia tingkat 8 Pada saat ini Raja Beruang Naga menyeringai dan berkata Tuhan Bagaimana denganku Tanyun berkata sambil tersenyum Seharusnya bisa menghabisi Dewa Manusia tingkat ke 9 Tujuh Raja Monster lainnya dan Xiaobai Dapat melawan Dewa Manusia tingkat 8 Ada pun Moer Karena dia adalah Naga Iblis bercakar 12 Kekuatannya seharusnya bisa Menyaingi Dewa Bumi tingkat 1 Setelah berbicara Tanyun memandang Singa Naga Emas dan Kera Iblis Kekuatan Dato dan Kera Tua Mereka tidak takut pada Dewa Bumi tingkat ke 2 Kemudian Tanyun memandang Sang Guan Fei Aku tidak tahu Teknik apa yang diberikan adik ketigaku padamu Jadi kamu harus bertanya padanya Wuxing Sang Sen berpikir sejenak dan berkata Kamu tidak takut pada Dewa Manusia tingkat 8 Mendengarkan perkataan itu Sang Guan Fei tersenyum dan cukup bersemangat Hari ini Kelompok Tanyun melompat untuk menantang yang terlemah Dan tidak takut pada Dewa Manusia tingkat 8 Jika masalah ini menyebar Itu pasti akan mengejutkan semua orang Pada saat ini Nanggong Yukin bertanya dengan rasa ingin tahu Suamiku Bagaimana kita keluar dari tempat ini Tanyun berkata Di ujung barat penjara pemurian abadi Ada 3 menara Mereka adalah menara alam Dewa Hong Meng Menara alam Dewa Si Yuan Dan menara alam Dewa Sing Tian Kita telah menjadi Dewa sekarang ini Selama kita memasuki menara Akan ada cahaya ilahi yang akan membawa kita ke alam Dewa Setelah mendengarkan Nanggong Yukin bertanya lagi Dimana kita berada setelah melewati menara alam Dewa Hong Meng Tanyun menjelaskan Kita akan tiba di kota Dewa terbesar di alam Dewa Hong Meng Yaitu kota Dewa Hong Meng Kota ini adalah tempat Subing dan aku tinggal Di masa lalu setelah kami menikah Berbicara tentang ini Mata Tanyun menunjukkan rasa kerinduan yang mendalam Setelah ribuan tahun Dia akhirnya bisa kembali ke alam Dewa Hong Meng Tanyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata Ayo pergi Setelah kita tiba di kota Dewa Hong Meng Kita akan pergi ke jurang para Dewa yang ganas Untuk menemukan keturunan ras Dewa Man Huang Dan Hong Huang Lalu bangkitkan Dongfang Yusu Setelah itu Tanyun dan yang lainnya naik ke udara Dan terbang jauh ke barat Setelah tiga bulan penuh penerbangan Semua orang tiba di ujung barat penjara pemurian abadi Tiga menara dengan ketinggian satu juta kaki Menarik perhatian semua orang Di puncak ketiga menara Masing-masing memiliki menara setinggi seribu kaki Tanyun memimpin kerumunan Terbang ke puncak menara alam Dewa Hong Meng Dan naik ke altar selangkah demi selangkah Ketika kekosongan terdistorsi Cahaya ilahi berwarna-warni Dengan diameter ribuan kaki muncul dari langit yang redup Menyelimuti semua orang Detik berikutnya Cahaya ilahi yang berwarna-warni Membawa semua orang ke langit Semua orang merasakan rasa pusing yang luar biasa Datang dari lubu hati mereka Perasaan ini datang dan menghilang dengan cepat Setelah hanya tiga nafas Tanyun dan yang lainnya merasakan pusing menghilang Kemudian Pemandang di depan mereka berubah Dan mereka menemukan diri mereka dan yang lainnya Di aula ruang dan waktu yang megah Tiba-tiba Mata Suizian berbinar Semua orang kecuali Toba Yingying, Zenji, Tanyun, Subing, dan Husing Sangsen Mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang dalam di hati mereka Semua orang menemukan bahwa di tanah di depan mereka Berdiri seorang gadis kecil dengan tinggi kurang dari satu kaki Anak kecil yang sangat cantik Ketika Suizian berjongkok Dan hendak menjangkau gadis kerdil itu Tanyun buru-buru meraih Suizian dan berkata Dia sangat kuat Aku tidak bisa melihat basis kultifasinya Kamu jangan main-main Mendengar ini Suizian terkejut Dia tahu bahwa Tanyun mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat basis kultifasi pihak lain Yang berarti Bahwa pihak lain Setidaknya adalah diwa bumi tingkat keempat Ketika wajah Suizian pucat Tanyun mengepalkan tinju dan membungku dam-dam kepada gadis kerdil itu Gadis kecil pada dasarnya nakal Tolong para senior kurcaci untuk tenang Mendengar ini Gadis kurcaci kecil itu menengus dingin Demi dia yang pertama kali datang ke alam dewa Hongmeng Dewa ini tidak peduli padanya Baiklah berhenti bicara omong kosong dan laporkan namamu Setelah dewa ini membuat tanda identitas untukmu Aku akan memberitahumu sesuatu Oke guys ceritanya sampai sini dulu Ini dua episode dan pas banget ya Dua episode ini merangkum di mana Tanyun jadi dewa ya Ya udah panjang Semoga kalian menikmatin ya Di hari Senin yang penuh dengan kerjaan pastinya Sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya